Oke langsung aja kita bahas materinya Jadi kalau dalam bahasa Indonesia Singular itu artinya benda tunggal Artinya tunggal atau benda tunggal Kemudian kalau plural itu artinya jamak Nah kalau jamak ini maksudnya bendanya lebih dari satu Nah kayak yang ada di gambar tuh Kalau singular itu kucingnya cuma satu Sedangkan kalau plural kucingnya ada dua Jadi kalau dalam bahasa Inggris Lebih dari satu itu sudah disebut banyak gitu ya Jadi hitungannya satu atau lebih dari satu Mau dua, tiga, empat, seribu Nah pokoknya itu termasuk ke dalam plural atau jamak Oke sampai sini bisa dipahami ya teman-teman Teman-teman udah bisa bedain kan Perbedaan singular dan plural Bisa ya? Oke kalau gitu kita lanjut ke pembahasan berikutnya Pertama-tama kita bahas yang singular dulu ya Yang lebih mudah ya Nah dalam bahasa Inggris nih teman-teman Untuk menyatakan benda tunggal atau singular Itu ditandai dengan kata E yang hurufnya cuma A doang Atau N A sama N itu dibacanya N E sama N ini memiliki makna yang sama Yaitu bisa seorang, seekor, sebuah, atau apapun itu Yang memiliki makna satu benda gitu ya Nah sekarang kita bahas nih bedanya apa sih ya E sama N itu padahal artinya sama Nah bedanya dari huruf yang ada setelah E dan N ini Nah jika ada kata benda yang diawali dengan huruf vokal Huruf vokal itu kan A, I, U, E, O ya Maka yang digunakan adalah N bukan E Sementara E ini digunakan jika bertemu dengan kata benda dalam bahasa Inggris Yang tidak diawali dengan huruf vokal Oke biar tambah paham aku kasih contoh ya Contoh yang pertama E fish Nah kenapa pakai E? Karena kata fish diawali dengan huruf F Dan F ini bukan termasuk ke dalam huruf vokal Gimana sampai sini paham ya? Paham dong Masih gampang soalnya ya Nah untuk contoh yang kedua Misalnya An elephant Coba teman-teman lihat kata elephant Diawali dengan huruf apa? Dengan huruf E kan? Dan huruf E itu termasuk huruf apa? Huruf vokal Jadi menggunakan N Ya bukan pakai E Gimana sampai sini paham ya? Oke kita lanjut ya Eh tapi sebelum aku lanjut Aku mau ngasih latihan dulu deh buat teman-teman di rumah Coba teman-teman tentuin ya Jawabannya dari 1 sampai 5 ini Mana yang menggunakan E dan mana yang menggunakan N Gimana? Udah selesai? Oke dan ini dia jawabannya Ya nomor 1 jawabannya E-KOW Kenapa pakai E? Karena kata KOW diawali dengan huruf C Yang kedua jawabannya N-EGEL Kenapa pakai N? Karena EGEL dihawali dengan huruf E Itu huruf vokal Ya nomor 3 juga jawabannya E Sama seperti nomor 1 Kemudian yang nomor 4 jawabannya N Nah pasti teman-teman pada bertanya-tanya kan Kenapa ya? Kok jawabannya N sih? Kan N itu untuk yang menghadap huruf vokal Sementara yang di nomor 4 ini huruf depannya adalah huruf H Dan huruf H ini bukan termasuk dalam huruf vokal Nah jadi gini teman-teman Penggunaan N ini bukan hanya berlaku jika bertemu dengan kata benda yang diawali dengan huruf vokal Tetapi jika dalam pronunciation-nya atau dalam pengucapannya itu terdengar seperti huruf vokal Maka berlaku juga untuk menggunakan N Seperti nomor 4 ini kan dibacanya hour bukan hour Jadi terdengarnya seperti huruf vokal depannya Padahal dalam tulisannya diawali dengan huruf H Kemudian yang nomor 5 jawabannya E Karena kata bendanya diawali dengan huruf P Oke kalau gitu kita lanjut ya Sekarang kita bahas yang singular Jadi teman-teman kalau di bahasa Inggris itu enggak seperti bahasa Indonesia Untuk menyatakan benda lebih dari satu Contoh kalau di Indonesia itu kan untuk menyatakan kursinya ada banyak Berarti kan kursi-kursi gitu ya Kalau anaknya ada banyak anak-anak gitu Jadi dilakukan pengulangan kata Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu tidak seperti itu Misalnya nih untuk mengatakan rumah-rumah dalam bahasa Inggris bukan berarti jadi house-house gitu ya Nah nanti kita akan bahas gimana caranya ya Jadi kalau dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan bahwa benda itu banyak Maka ditambahkan imbuhan di akhir kata benda tersebut Ada yang ditambahkan dengan es, ies, dan ada juga yang ditambahkan dengan es Nah ketentuannya seperti apa aja Kita bahas satu-satu ya Yang pertama kita bahas dari yang ditambahkan es dulu Karena yang paling banyak ketentuan yang es ini nih Nah jadi yang ditambahkan imbuhan es ini adalah Kata benda yang berakhiran huruf yang ada di layar ini nih Yang berakhiran huruf O, SH, CH, SS, atau X Ya jadi kalau misalnya ada kata benda dalam bahasa Inggris yang berakhiran Salah satu dari kelima ini Untuk merubahnya ke benda jamak Kalian tinggal tambahkan es di belakang kata tersebut gitu Nah disini ada beberapa contoh ya Yang berakhiran huruf O, contohnya potato Jadi potatoes Brush jadi brushes Branch jadi branches Dress jadi dresses Box jadi boxes Jadi untuk pronunciationnya es ini dibacanya is gitu di akhir katanya Jadi teman-teman bacanya jangan dresses atau boxes Nah itu kurang tepat ya Jadi dibacanya dresses dan boxes Jadi belakangnya is, is, is gitu Gimana? Paham ya? Oke kita lanjut ke yang kedua Imbuhan i, e, e, s Nah untuk yang ditambahkan dengan imbuhan i, e, s Itu ketentuannya Jika ada kata benda yang diakhiri huruf y Tetapi sebelum huruf y ini adalah huruf konsonan Maka huruf y-nya berubah menjadi i, e, s Teman-teman bingung gak? Nah biar gak bingung Aku kasih contohnya ya Nah disini ada beberapa contoh kata benda Yang ditambahkan imbuhan i, e, s Di belakangnya Nah ada baby jadi babies Country jadi countries Story jadi stories Lady jadi ladies Nah coba teman-teman lihat dan perhatikan Dari empat kata disini Baby, country, story, dan lady Itu di belakang katanya ada huruf y Tetapi sebelum huruf y itu ada huruf konsonan Ya Jadi Untuk merubahnya ke bentuk jamak Tinggal diganti D, y-nya menjadi i, e, s Jadi y-nya hilang Kemudian diganti dengan imbuhan i, e, s Gitu Nah coba teman-teman perhatikan Contoh-contoh kata benda yang ini Di belakang katanya Sama-sama ada huruf y Ya kan Sama seperti contoh yang tadi Tetapi dilihat lagi Sebelum huruf y ini Apakah huruf konsonan atau bukan? Bukan kan? Memang di beberapa kata benda ini Juga diakhiri dengan huruf y di belakang katanya Tetapi Sebelum huruf y-nya bukan huruf konsonan Melainkan huruf vokal Jadi tidak berlaku Untuk penambahan imbuhan i, e, s Melainkan Cukup menambahkan huruf s Atau imbuhan s Di belakang kata-kata benda ini Untuk merubahnya Ke bentuk jamak Atau ke bentuk plural Gitu Nah jadinya seperti ini Tinggal ditambahkan s aja Di belakang katanya Gitu Jadi untuk yang penambahan imbuhan s ini Lebih gampang sih sebenarnya Jadi teman-teman tinggal Menghapal dan mengingat Untuk penambahan imbuhan e, s dan i, e, s Yang tadi sudah dijelaskan gitu Selain itu semua Tinggal ditambahkan s aja Di belakang kata Untuk merubah ke dalam bentuk jamak Nah gampang kan Oke disini aku kasih lagi ya Beberapa contoh kata benda Yang cukup ditambahkan imbuhan s Untuk merubah ke bentuk jamak Atau ke bentuk plural gitu Oke teman-teman Kalau begitu cukup sampai disini ya Untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati